Menolak seluruh peledoy dari tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati dan peledoy dari terdakwa Putri Candrawati. Jaksa penutup umum bacakan replik atau tanggapan atas nota pembelaan yang disampaikan Kubu Putri Candrawati, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 30 Januari 2023. Dalam pembacaan replik, Jaksa menegaskan keterangan psikologi torensik tidak bisa dijadikan alat bukti adanya pelecehan atau perkosaan yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Candrawati. Dua, tanggapan terhadap bagian eksekutif summary peledoy penasihat hukum terdakwa. Satu, peledoy terdakwa Putri Candrawati melalui penasihat hukumnya. Halaman 17 angka 1 sampai dengan 4 yang pada pokoknya menggambarkan sisi kehidupan harmonis terdakwa Putri Candrawati dengan seluruh keluarga besarnya, para ajudan dan ART. Peledoy tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati keliru atau tidak benar. Terlihat tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati terkesan memaksakan keinginannya agar penuntut umum menyelami pembuktian motif dalam perkara ini sehingga benar-benar terbangun perbuatan pelecehan atau perkosaan. Sementara sepanjang persidangan ini tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa Putri Candrawati dilecehkan atau diperkosa. Jika tim penasihat hukum menghendaki motif tersebut seharusnya dari awal, persidangan sudah mempersiapkan bukti-bukti valid tentang pelecehan dan pemerkosaan. Akan tetapi tim penasihat hukum yang merasa paling hebat dengan menunjukkan kehebatannya tidak mampu memperlihatkan bukti-bukti tersebut. Tim penasihat hukum hanya bermain dengan akal fikirannya agar mencari simpatik masyarakat. Padahal simpati masyarakat itu dapat diperoleh dengan mudah jika terdakwa Putri Candrawati mampu berkata jujur di hadapan persidangan yang panjang ini. Bahkan selama dalam persidangan terdakwa Putri Candrawati mempertahankan perilaku ketidakjujurannya yang didukung oleh tim penasihat hukum untuk tetap tidak berkata jujur demi tujuannya agar perkara ini tidak terbukti. Bahkan keteguhan ketidakjujuran itulah yang dijujung tinggi oleh tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati dan seolah-olah melimpahkan kesalahan kepada korban ofriensa Yosua Huta Barat yang sudah meninggal dunia karena tertembak akibat dari perbuatan salah satunya terdakwa Putri Candrawati bersama-sama dengan saudara Ferdi Sambo, saksi Kuat Maruf, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliazer Budiang Lumiuh. Itulah yang menyebabkan tidak terlihatnya motif dalam perkara ini. Dan apakah dengan tidak terbuktinya motif perkara ini bisa kabur? Tentu jawabannya tidak. Karena secara normatif dan yuridis motif bukanlah bagian dari bestandil delik atau inti delik yang harus dibuktikan.